Putri Gayatri Kisah penyamaran di kediri Dalam catatan masa gemilang, kerajaan Majapahit tercantum nama Putri Gayatri Gayatri adalah istri Raden Wijaya, Raja pertama Majapahit Karena itu, dia pun diberi gelar Raja Patni alias pendamping raja Dari pasangan ini lahir keturunan yang mewarisi kerajaan Majapahit Yaitu Tribwana, Tunggadewi, dan Hayanguru Kisah hidup Putri Gayatri syarat dengan intrik Pembunuhan dan pemberontakan yang terjadi dalam lingkungan kerajaan masa lalu Salah satu yang terkenal adalah kalau dia menyamar berada dalam lingkungan musuh Peristiwa itu terjadi ketika istana Singasari diserang oleh pasukan kediri Sehingga menewaskan kedua orang tuanya Gayatri yang sedang asik belajar di kamar belakang luput dari pembantaian Untuk menyamarkan dirinya, Gayatri berganti nama menjadi Ratna Sutawan Menanggalkan baju kebesaran istana dan berpura-pura menjadi putri pegawai rendahan keraton Bersama sodara kara pengasuhnya, mereka ikut diboyong ke kediri Dan ditempatkan di bangsal perempuan keraton kediri Selama penyamaran, dia berhasil mendapat banyak informasi Sekaligus menyusun strategi membangkitkan kerajaan peninggalan orang tuanya yang sudah hancur Ambisinya kembali mencuat setelah bertemu dengan Pangeran Wijaya Lelaki yang juga berhasil menyelamatkan diri dari serangan pasukan kediri Di basis musuh pasangan ini kemudian menyusun rencana untuk membangun kembali sebuah dinasti baru Dengan seorang pemimpin baru yang tetap mengusung visi kerta negara Dia pun menyusun strategi dengan membangun kekuatan dari Madura Mereka mempersiapkan penyerangan ke kediri bersekutu dengan pasukan China-Mongol Yang mendarat di Jawa pada 28 Maret 1293 Kediri akhirnya ditaklukkan pada 29 April 1293 Gajah Tri pun diselamatkan oleh Wijaya dan dibawa ke Majapahit untuk Nipar Istri Terima kasih telah menonton!